Terima kasih. Mereka berdua adalah orang yang sama. Itulah yang membuat aku khawatir. Ketika aku mengumpulkan kekuatan untuk menemui ayamu, aku takut bertemu dengan Sultan saat itu. Dan bahkan ketika aku mencoba untuk tetap kuat, maka seseorang atau yang lainnya mengintervensi ku. Apa yang kulakukan? Itu semua yang telah terjadi. Jadi katakan padaku apa yang harus kulakukan. Kau benar, tapi aku tidak bisa membantu dalam hal ini. Karena sekarang, ayah sudah bebas, tapi aku akan berdiri di jalanmu. Apa maksudmu? Aku akan membuat ramuan dari kemangi suci ini dan menawarkannya pada ayah. Ramuan ini akan memudahkan batuk ayah. Itu berarti aku harus menunggu sedikit lebih lama, ya? Aku rasa ini baik. Kau akan dapatkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan keberanian. Aku mulai tidak bisa berpikir apa yang harus kulakukan saat ini. Aku akan membuat ramuan dari kemangi suci ini. Perhatian! Perhatian! Putri Razia! Sedang menuju ruang peribadi yang mulia! Ayah, lihatlah. Ini ramuan kemangi suci dan jahe untuk ayah. Ayo cepat, ayah. Diminum selagi hangat. Ini akan meringankan batuk ayah. Ayah, kenapa menetapku seperti itu? Aku dapat melihat bahwa kau memiliki bakat yang telah kau sembunyikan dariku. Ayah, ayah terlalu memuji ku. Tidak ada bakat dalam mempersiapkan ramuan. Ayah, jangan banyak alasan. Ayo, ayah minum ramuannya. Aku tidak berbicara soal ramuan. Aku membicarakan tentang Sultan. Kau telah menciptakan identitas Sultan. Benarkah? Ayah, ya, aku, bagaimana ayah tahu? Siapa yang memberitahu ayah? Tidak peduli bagaimana aku tahu atau siapa yang mengatakannya. Karena apa yang ingin ku tahu? Untuk apa kau harus membuat identitas baru? Dalam ketidakhadiranku. Maafkan aku, ayah. Aku membuat kesalahan yang besar. Aku tidak bisa menahan diri menghadapi kekejaman Ruknudin. Aku tidak bisa menahannya, ayah. Dan aku tidak ingin orang menunjuk jari pada integritas ayah. Aku juga tidak ingin orang-orang merasa tidak berdaya dalam ketiadaan. Makanya aku mengambil langkah itu. Orang-orang mencintai dan menghormatimu, ayah. Mereka menganggapmu sebagai Tuhan. Mereka memandangmu. Jadi aku tidak ingin orang-orang menyerah pada sultan mereka. Ayah. Ayah telah mengajariku bahwa dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun sebuah nama. Sedangkan dibutuhkan sesaat untuk merusaknya. Maafkan aku karena aku naif, ayah. Kau hanya bisa meminta pengampunan jika kau membuat kesalahan atau lakukan kejahatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.